Kemelut di Majapahit jilid 4 sampai lama anak itu berbisik-bisik mengajak kakaknya bercakap-cakap, kemudian dia mengarut mayat di dalam lubang itu sampai tanah yang digalinya itu semua menimbun lubang, merupakan gundukan tanah yang cukup tinggi. Kemudian dia berdiri, memandang ke sekeliling untuk mengukir pemandangan tempat itu di dalam ingatannya agar dia tak akan melupakan tempat dia mengubur mayat kakaknya itu, kemudian dengan tubuh lemah, lelah dan lapar, Sulastri meninggalkan tempat itu menuju ke dusunnya, yaitu dusun Gedangan. Akan tetapi baru saja dia tiba di luar dusun itu, masih menyusuri sungai Tambak Beras, dari jauh dia melihat empat orang laki-laki yang agaknya sedang berselisih dan bicara keras. Ketika dia mengenal bahwa dua di antara mereka adalah Reksosuro dan Darumuko, jantungnya berdebar keras dan timbul keinginannya untuk mendekati tempat itu. Dua orang itu adalah musuh-musuhnya, orang-orang yang telah menghina mayat kakaknya, maka dia harus tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka bicarakan dengan dua orang lain yang kelihatannya marah-marah itu. Sulastri lalu menyusup-nyusup di antara semak-semak di sepanjang sungai, maju mendekat sampai dia dapat mengintai dan mendengar apa yang mereka bicarakan. Kini jelas bahwa dua orang itu benar adalah dua orang yang menghina mayat kakaknya, dan mereka kini mengenakan pakaian perwira mojo pahit yang gagah dan mewah, dengan keris yang sarungnya terhias emas dan gagang kerisnya terhias beberapa buah metuintan gemerlapan. Namun keindahan pakaian mereka itu tidak mengurangi kebencian hati Sulastri terhadap dua orang itu, yang wajahnya telah terukir di dalam ingatannya, dua wajah yang baginya merupakan wajah yang seburuk-buruknya. Dia memperhatikan dua orang yang berhadapan dengan dua orang perwira mojo pahit itu. Mereka itu adalah dua orang laki-laki yang usianya sudah 40 tahunan, berpakaian biasa seperti petani-petani miskin, namun dari kulit mereka yang bersih dan sikap mereka mudah diduga bahwa petani-petani saja, bukan petani-petani tulen. Heh, keparat, tidak perlu kalian membohong lagi bentak perwira kurus kecil bermuka bundar berbibir tebal yang sudah dikenal namanya oleh Sulastri, yang itu namanya Darumuko. Aku sudah tahu bahwa kalian adalah orang-orang kepercayaan mendiang ronggolowe. Hanya katakan kepada kami di mana adanya bocah itu. Kalian memang sengaja diutus oleh mendiang atasanmu itu untuk melindunginya, bukan? Tidak, tidak, kami tidak tahu jawab seorang di antara kedua orang itu. Keparat kini Reksosuro yang membentak dan menghampiri dengan sikap mengancam. Kalian ini pengecut-pengecut tuban masih hendak berlagak keras kepala? Berkata demikian, Reksosuro mengayun tangannya menempiling kepada seorang di antara mereka yang berkumis pendek. Wut, plak orang itu menangkis dengan gerakan yang cukup cepat dan tangkas melawan. Akeh, akeh, pengecut-pengecut tuban berani perwira-perwira mojo pahit, Reksosuro mendelik marah. Orang kedua yang matanya lebar, balas mendelik. Kalian ini hanya berpakaian perwira-perwira mojo pahit akan tetapi kelakukan kalian tiada bedanya dengan penjahat-penjahat tak mengenal aturan bentaknya marah dan mengepal tinjunya. Kami memang orang-orang tuban dan kami sama sekali bukanlah pengecut-pengecut. Kami tahu pula bahwa para perwira mojo pahit adalah orang-orang gagah, bukan seperti kalian manusia-manusia sombong yang banyak tingkah eit. Berani menghina lagi, ya Darumuko berteriak. Kakang Rekso, habisi saja mereka ini, tunggu apalagi Rekso suruh dan Darumuko lalu menerjang maju, menghantam kepalan tangan mereka kepada si Mat Celebar dan si Kumis Pendek. Mereka itu memang benar adalah bekas-bekas orang kepercayaan ronggolawe, tentu saja mereka pun bukan orang semelarangan dan dengan sigap mereka mengelak, menangkis dan balas menyerang. Siapakah adanya dua orang kepercayaan ronggolawe yang menyamar sebagai petani itu dan apakah maksud kedatangan mereka menyamar sebagai petani kedusun kendangan? Dan apapula kehendak Rekso suruh dan Darumuko berada di tempat itu? Dua orang kepercayaan ronggolawe itu sebetulnya diutus oleh Arroyo Wirorejo untuk memenuhi pesan terakhir ronggolawe. Disamping meninggalkan pesan kepada ayahnya bahwa andai kata dia gugur di Medan Yuda agar ayahnya itu suka merawat dan mendidik kudaan jam piani, yaitu cucunya, juga ronggolawe minta tolong kepada ayahnya agar ayahnya suka mencari dua orang gadis yatim piatu bernama Sri Winarti dan Sulastri yang tinggal di dusun kendangan. Mereka itu sudah tidak mempunyai sana keluarga, ayah, demikian pesan ronggolawe, Sri Winarti itu amat baik dan adiknya, Sulastri itu telah mengaku guru kepada saya. Oleh karena itu sudah sepatutnya kalau ayah menarik mereka ketuban dan ayah mengatur kehidupan mereka agar mereka tidak terlantar. Demikian, dua orang itu lalu diutus oleh Arroyo Wirorejo untuk mencari Sri Winarti dan Sulastri di dusun kendangan, dan karena di dusun itu mereka mendengar bahwa sejak terjadi perang, dua orang anak perempuan itu tidak berada di kendangan, maka mereka lalu mencari di sepanjang sungai Tambak Beras. Adapun Reksosuro dan Darumuko yang telah melihat perbuatan Lembu Sora membunuh Keboa Nabrang dan melaporkan hal itu kepada Resi Mahapati, menerima pujian dari Seng Resi dan menerima banyak hadiah karena hal itu merupakan berita yang amat dan amat baik bagi Seng Resi Mahapati yang mempunyai cita-cita besar. Dengan adanya berita itu, seorang di antara para senopati yang ditakuti dan berpengaruh, yaitu Lembu Sora, telah berada di dalam genggaman tangannya. Akan tetapi ketika dua orang pembantunya itu menceritakan tentang gadis yang membela pati terhadap Ronggolawe, Resi itu menjadi marah. Betapa bodohnya kalian! Kenapa kalian tidak mengambil keris pusaka yang dipakai membunuh diri gadis itu? Itulah konon adalah pusaka Ronggolawe yang ampuh sekali, buatan empuh supamanderangi. Hayo kalian cepat mencari mayat gadis itu dan mengambil kerisnya. Demikian, dua orang pembantu Resi Mahapati itu bergegas pergi ke sungai Tambak Beras, akan tetapi mereka tidak melihat mayat gadis cantik itu di sungai dan tidak ada bekas-bekasnya. Mereka tidak tahu bahwa mayat itu telah dibawa ke tepi sungai dan dikubur oleh Sulastri, maka mereka lalu berangkat ke dusun gendangan dan di situ atas penyelidikan mereka, mereka mengetahui bahwa gadis itu bernama Sri Winarti dan mempunyai seorang adik bernama Sulastri, bahwa mereka dahulu pernah ditolong oleh Ronggolawe. Giranglah hati mereka dan mereka lalu berusaha mencari Sulastri, namun tidak berhasil menemukan gadis cilik itu. Pada waktu itu, kepala dusun gendangan yang menyambut dua orang perwira ini dengan penuh kehormatan dan keramahan, yang ingin menjilat para pembesar dari Mojopahit ini, diam-diam lalu melaporkan Ronggolawe yang juga mencari-cari dua orang wanita itu. Reksosuro dan Darumuko cepat melakukan pengejaran dan mereka saling bertemu di luar dusun gendangan, di tepi sungai Tambak Beras dan terjadilah pertengkaran itu. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka jadikan bahan perebutan, si gadis cilik Sulastri, berada di dalam semak-semak mengintai dan menonton perkelahian mereka. Sulastri yang menonton perkelahian itu, tentu saja diam-diam berfihak kepada dua orang tuban itu. Melihat betapa dua orang tuban itu pun pandai bersilat dan memiliki ketangkasan, hatinya menjadi gembira dan tanpa disadarinya lagi dia keluar dari dalam semak-semak, bahkan lalu berteriak. Teriak, teriak, hantam anjing-anjing mojopahit itu, paman. Jangan takut, culek, tusuk, metu yang juling itu. Robek bibir yang tebal itu mendengar ini, empat orang itu terkejut dan untuk sesaat mereka berloncatan mundur dan memandang ke arah Sulastri. Melihat anak perempuan ini, seketika timbul dugaan di dalam hati Reksosuro dan Darumoko. Darumoko yang bermata liar tajam itu cepat sekali bertanya, apakah hengkau yang bernama Sulastri adik Sri Winarti? Dua orang pembantu Ronggolawe berkedip memberi isyarat agar Sulastri jangan mengaku, akan tetapi gadis cilik ini adalah seorang anak yang memiliki bakat kekerasan hati dan ketabahan luar biasa, Maka sambil cemberut dia menjawab, ya, kalian ingat baik-baik yang kelak akan menghancurkan kepala kalian berdua. Sulastri, larilah dari sini. Cepat tiba-tiba orang yang berkumis pendek itu berseru dengan wajah penuh kekhawatiran. Dia dan temannya sudah melompat dan menghadang di depan Reksosuro dan Darumoko. Dua orang perwira Mojopahit ini terbelalak girang dan mereka menerjang seperti dua ekor harimau buas, kini dengan keris di tangan. Dua orang tonggawa tuban itu mencoba untuk menghindar, akan tetapi karena tingkat kepandayan mereka memang kalah tinggi dan kini dua orang perwira Mojopahit itu menggunakan keris dan menyerang untuk membunuh. Mereka terhuyung dan lengan mereka berdarah karena terpaksa mereka tadi menangkis. Ih Sulastri berteriak kaget, lalu anak ini mengambil batu dan menyambit-nyambitkan batu ke arah Reksosuro dan Darumoko. Akan tetapi tentu saja sambitan anak itu sama sekali tidak dihiraukan, karena selain banyak menyeleweng, juga kalau mengenai tubuh mereka yang sudah kebal terlatih tentu tidak akan terasa. Mereka kini menubruk lagi dan dalam beberapa gebrakan saja mereka roboh mandi darah. Berkelonjotan dan tewas karena dada mereka tertembus keris lawan. Hahaha, tidak berapa ketangguhan orang tuban Reksosuro bersumbar dengan bangga dan sombongnya. Hehe, manis juga bocah ini, sayang masih mentah Darumoko yang bermata liar dan tajam itu menghampiri Sulastri. Anak itu berdiri tegak, matanya terbelalak memandang ke arah dua orang tonggawa tuban yang telah tewas itu, kemudian dia memandang kepada dua orang itu dengan sinar mata penuh kebencian. Kalian manusia-manusia jahat seperti iblis dia memaki. Hahaha, coba lebih tua empat tahun lagi saya, hem, tentu lebih mulus daripada kakaknya. Pada hulu Reksosuro juga berkelakar dan sekali meloncat dia sudah berdiri di belakang Sulastri. Akan tetapi gadis ini makin marah dan memandang kepada dua orang itu yang telah mengurungnya. Pergi, pergi kalian. Aku benci kepada kalian teriaknya marah. Hahaha, bocah hayu. Engkau tentu tahu di mana adanya mayat mbak kayumu. Dan keris itu, darung muka menyambung. SS SSTT Reksosuro menegur temannya yang dianggapnya lancang bicara tentang keris. Dan memang benarlah dia, temannya itu terlalu lancang mulut. Andai kata dia tidak menyebut-nyebut tentang keris, agaknya Sulastri yang jujur itu akan mengaku bahwa dia telah mengubur jenazah mbak kayunya. Akan tetapi, begitu darung muka menyebut keris itu teringatlah Sulastri akan keris yang menancap di ulu hati mbak kayunya. Keris pusaka milik Ronggolawe. Anak in memiliki kecerdikan luar biasa, maka mengertilah dia bahwa dua orang ini tentu mencari keris itu, maka dia lalu menegakkan kepalanya. Aku tidak tahu akan tetapi Reksosuro dan darung muka juga bukan orang-orang bodoh. Sama sekali tidak. Biarpun mereka itu kasar dan kejam, namun sebagai pembantu-pembantu yang dipercaya oleh Reksimahapati yang bercita-cita besar, mereka selain memiliki ilmu silat yang kuat, juga memiliki kecerdikan. Melihat sikap Sulastri ketika menjawab, begitu ketus dan keras, mereka menduga bahwa anak ini tentu tahu lebih banyak. Hem, hayo katakan, di mana mayat mbak kayumu Reksosuro sudah mengancam dan melangkah maju mendekati. Tidak tahu. Plak pipi Sulastri ditampar oleh Reksosuro sehingga anak itu terpelanting. Pipi yang halus itu menjadi bengkak kemerahan, rasa nyeri menggigit-gigit, kepalanya terasa pening. Akan tetapi, Sulastri bangkit berdiri dan memandang dengan mat melotot kepada Reksosuro, sama sekali tidak menangis, tidak mengaduh, dan sedikit pun tidak takut. Dua orang itu saling pandang dan merasa kaget dan heran juga. Selama hidup belum pernah mereka berhadapan dengan seorang anak kecil, perempuan lagi, yang sedemikian keras dan tabah sikapnya, sungguh amat luar biasa. Eh, manis, katakanlah baik-baik, di mana mayat mbak kayumu. Nanti kami beri hadiah uang perat. Kalau tidak, engkau akan kami siksa sampai mati persetan. Aku tidak tahu dan tidak takut anak setan darumu kau marah sekali dan kaki kirinya bergerak. Des tendangannya mengenai pinggul anak itu, membuat tubuh anak itu terlempar sampai tiga tombak dan terbanting ke atas tanah, terguling-guling sampai jauh akhirnya terhenti karena menabrak batang pohon. Wah, jangan-jangan kau membunuhnya Reksosuro menegur temannya dan cepat mereka berdua lari mengempiri anak itu. Kembali mereka tertegun. Anak itu sama sekali tidak mati, bahkan pingsan pun tidak. Tubuhnya babak bundas, barut-barut, dan berdarah, akan tetapi sama sekali anak itu tidak mengeluh, bahkan kini bangkit susuk, memegangi kepalanya yang berdarah dengan tangan kiri kanannya yang lecet dan matanya mendelik dengan penuh kebencian kepada dua orang itu. Akan tetapi sama sekali tidak menangis, dan tidak takut. Dua orang perwira Majapahit itu merasa serem. Eh, kakang Reksosuro, manusia atau iblis kehanak ini? Reksosuro juga penasaran. Manusia atau iblis, kita harus memaksakan membuka mulut dan dia sudah mencabut kerisnya sambil menghampiri Sulastri. Sulastri. Bocah setan, kau masih juga membandel? Apakah kau tidak takut melihat keris pusak aku ini? Ini adalah kiai bandot, mengandung bisa ular, sekali kerat saja kulitmu akan melepuh dan bengkak-bengkak. Sulastri berjebi, bahkan meludah ke arah muka bermata jeling yang didekatkan kepadanya. Cuh! Kerat air ludah itu tepat mengenal tengah di antara matanya yang juling sehingga metuk itu makin menjuling memandang air ludah yang menempel di atas hidung. Lalu dia membanting kaki. Setan alas, kau minta disiksa Reksosuro menubruk, kerisnya digerakkan untuk menyayat lengan anak itu dan untuk menyiksa dan memaksanya mengaku. Plak Reksosuro terhuyung ke belakang memandang kepada seorang kakek yang pakaiannya serba hitam, juga ikat kepalanya hitam, mukanya tertutup berwok dan cambang bauk yang lebat, menyeramkan sekali apalagi matanya besar. Dan ketika itu memandang penuh kemarahan. Kakek itu muncul dari balik batang pohon dan tadi menggunakan kakinya menendang sehingga Reksosuro terhuyung ke belakang dan sayatan kerisnya ke arah lengan sulastri luput. Manusia-manusia tak bermalu, menggangu seorang kanan-kanan kakek itu membentak dengan suara yang di alam. Reksosuro dan Darumuko mengenal kakek ini dan mereka saling pandang, akan tetapi mengingat bahwa kakek ini adalah anggota keluarga Tuban yang telah baru saja dikalahkan, dan mengingat bahwa mereka adalah abdi-abdi terkasih dari Resi Mahapati. Reksosuro mengangkat dada dan berkata, ah, kiranya paman Ki Ageng Palandongan yang datang. Ki Ageng Palandongan, kakek itu, adalah hayah dari Mendiang Mertaraga, istri pertama dari Mendiang Ronggolawe. Dia seorang yang sederhana dan tidak suka pangkat, hidup seperti petani di pedusunan setengah pertapa, maka dia tidak mengenal dua orang ini. Andika adalah dua orang perwira mojo pahit yang diutus oleh Seng Prabu untuk menangkap anak ini Darumuko yang cerdik itu mendahului temannya. Ki Ageng Palandongan mengerutkan alisnya yang tebal. Mustahil kiranya kalau Seng Prabu mengutus kalian menangkap seorang anak kecil. Aku lihat tadi kalian hendak menganiaya dia dan pergilah Andika berdua dari sini, jangan membuat ribut di sini, Reksosuro bertolak pinggang dan membetak. Paman Ki Ageng Palandongan, ucapan apakah ini? Kami melakukan tugas sekali, dan Paman berani menghalagi kami persetan dengan kalian kakek itu membentak marah. Kalau begitu Paman hendak memberontak pula Reksosuro membentak. Keparat bermulut lancang Ki Ageng Palandongan marah, kakinya terayun dan untuk kedua kalinya Reksosuro terhuyung. Dia dan temannya cepat mencabut keris dan menyerang kakek itu. Akan tetapi, Ki Ageng Palandongan yang usianya sudah 60 tahun lebih itu adalah bekas jagoan yang berilmu tinggi, maka biarpun dua orang lawannya memegang keris dan dia sendiri bertangan kosong, akan tetapi dengan mudah dia menghindarkan diri dari semua serangan, kemudian secepat kilat dia membagi-bagi tamparan sehingga Reksosuro dan Darumuko gelayaran. Kakek itu menyusulkan dua kali tendangan dengan kakinya yang besar dan kuat seperti mengaduh-aduh, terlempar dan jatuh terguling. Tahan, Paman Palandongan tiba-tiba terdengar suara orang dan muncullah Panowu Progodik Doyong. Eh, eh, saya lihat dua orang ini adalah Pamuang Mojopahit. Betulkah kalian ini? Maaf Seng Panowu yang mulia, memang kami berdua adalah perwira-perwira Mojopahit yang mengemban tugas Gusti Sinun untuk menangkap anak perempuan ini. Akan tetapi Paman Ki Ageng Palandongan menentang kami. Panowu Progodik Doyong yang kini untuk sementara menjabat kepala di Tuban itu, menoleh ke arah Sulastri, kemudian memandang Ki Ageng Palandongan dan bertanya dengan sikap hormat namun penuh teguran, Benarkah, Paman Benarkah Paman Palandongan menentang utusan Seng Prabu Mojopahit karena kini bekas pembantu utama mantunya itu telah menjadi kepala, maka Ki Ageng Palandongan menyabarkan hatinya, lalu dia berdehem dan menjawab, suaranya dalam dan lantang, benar, akan tetapi sebetulnya Paman tidak menentang siapapun juga, nak Panowu. Karena melihat mereka berdua ini bersikap kasar dan menganiayanya seorang bocah, maka Paman turun tangan melarang mereka. Ah, Paman! Mengapa Paman tidak bersabar? Baru saja Tuban diberi pengampunan oleh Gusti Sinun, bagaimana Paman sekarang berani menentang dua orang utusan beliau? Bukankah hal itu akan mendatangkan kesan buruk sekali? Eh, Kisanak, saudara-saudara perwira yang gagah. Harap kalian maafkan atas kesalahpahaman ini, ya? Dan lupakan urusan ini, jangan terdengar oleh Seng Prabu. Reksosuro dan Darumuko yang sebetulnya sudah mengenal baik progodik doyo itu mengangguk dan Reksosuro berkata, tidak mengapalah. Kami akan kembali ke Mojopahit, membawa bocah ini. Reksosuro menggerakkan tangannya dan sebelum Sulastri dapat lari, anak itu telah dipegang kedua lengannya dengan satu tangan. Sulastri meronta-ronta, menendang-nendang. Lepaskan. Monyet juling. Lepaskan aku dan dia hendak menggunakan giginya untuk mengigit tangan yang memegangi kedua lengannya, akan tetapi Reksosuro memutir lengan itu dan kini memegangi kedua lengan anak yang ditarik ke belakang tubuhnya sehingga anak kecil itu tidak mampu berkutik lagi. Nanti dulu, Ki Ageng Palandungan berkata marah menyaksikan peristiwa ini. Mau dia pakan anak itu? Mustahil kalau Gusti Sinuun mengutus kalian menangkap seorang bocah, Paman Palandungan, bukanlah semua rakyat adalah kaulah, hamba sahaya dari Mojopahit, lebih baik kita sebagai pamong yang setia tidak mencampuri urusan ini dan menyerahkannya kepada kebijaksanaan Gusti Sinuun. Eh, Ki Sanak, kalian pergilah dan bawa anak itu, hanya kuminta agar kalian tidak berlaku kasar terhadap anak itu di sini. Ucapan Progodik Doyo ini membuat Ki Ageng Palandungan tak dapat membantah lagi, dan dua orang itu pun mengerti akan apa yang dimaksudkan oleh mereka itu, maka Reksosuro. Lalu mengangkat dan memondong Sulastri, biarpun masih memegangi kedua lengannya, dan dengan sikap halus berkata, Marilah, anak manis, jangan takut dan jangan melawan. Gusti Sinuun memanggil, manis, maka pergilah mereka, diikuti oleh pandang matuk kedua orang itu, Progodik Doyo tersenyum akan tetapi Ki Ageng Palandungan mendelik menahan kemarahan. Reksosuro dan Darumuko melanjutkan perjalanan dan Reksosuro masih terus memondong Sulastri sampai mereka menyeberangi sungai Tambak Beras. Setelah mereka tiba di daerah sendiri, yaitu daerah Mojopahit, Reksosuro melemparkan tubuh anak itu ke atas tanah itu. Beruuk Sulastri yang setengah dibanting menyeringai kesakitan, akan tetapi tidak mengaduh. Sialan! Hayo kau sekarang mengaku di manakah sembunyikan mayat Mbak Kayumu itu bentaknya sambil menuding telunjuknya ke arah muka Sulastri. Sulastri kini tidak mau menjawab lagi, malah membuang muka dengan sikapah menghina sekali. Hehehe, Kakang Reksosuro, bagaimana kalau dia ku telanjangi dan ku permainkan dulu? Biarpun masih kecil setelah ku tundukan agaknya dia baru akan mau jinak. Hahaha, kau rakus sekali, Adi Darumuko. Masa anak sekecil ini, dia tentu akan mampu tak kuat menahan, dan kita akan mendapat marah sengresi tukas Reksosuro. Kalau begitu, biar ku cambuki dia agar mengaku Darumuko lalu mematahkan sebatang ranting pohon kemelandingan di tepi jalan. Ranting kemelandingan adalah ranting yang ulet dan lemas sambil terkekeh si bibir tebal ini merantasi daun-daun kemelandingan yang kecil-kecil itu sehingga berhamburan ke bawah. Haha, bocah bandel. Apakah engkau masih juga tidak mau mengaku? Ataukah harus kupaksa dengan ini dia menamang-amangkan cambuk ranting melandingan itu? Akan tetapi Selastri bukanlah seorang anak kecil biasa. Jangankan baru diancam ranting kemelandingan, biar diancam tombak atau keris sekalipun, dia tidak akan merasa gentar. Sudah terlalu banyak orang-orang yang dicintanya mati di depan matanya, maka kematian bukanlah apa-apa bagi anak ini, bahkan berarti dalam menyusul orang-orang yang dicintanya. Juga dia sudah mengalami banyak hal-hal ngeri. Sudah melampaui batas puncak kengerian sehingga diakini tidak mengenal kengerian lagi, bahkan tidak takut apa-apa lagi. Maka ancaman Darumuko itu malah membuatnya tersenyum mengejek. Anjing bibir tebal, engkau pantasnya memang memegang cambuk menggembala kerbau makinya. Muka Darumuko menjadi merah pada matanya yang liar tajam itu melotot dan bibirnya yang tebal karena cemberut, cuping hidungnya kembang kempis seperti hidung kerbau mencium bahaya. Bangsat, anak setan, kau pingin mampus, ya? Dengan marah sekali mulailah dia menggerakkan ranting kembandingan itu, diayun sekuatnya dan bertubi-tubi ranting kembandingan itu menimpa tubuh anak kecil itu. Siu-u-u-ut, prad. Siu-u-ut, prad-prad-prad dihajar bertubi-tubi oleh cambukan ranting itu, sulastri menyeringai dan bergulingan seperti seekor cacing terkena abu panas. Hampir saja dia mengeluh, maka cepat dia menggigit bibirnya kuat-kuat dan terus bergulingan. Kedua, tangannya merabah sana-sini di bagian tubuhnya yang terkena cambukan untuk mengusir rasa panas dan perih yang menggerogoti kulit-kulit tubuhnya. Akan tetapi sedikitpun dia tidak mengaduh, bahkan kelihatan darah dari kanan-kiri mulutnya, yaitu darah dari bibir bawahnya yang robek tergigit ketika dia menahan sakit. Ceperat-ceperat prad-prad darum muka terus mencambuki tanpa pilih tempat sehingga yang terkena cambuk adalah seluruh tubuh sulastri dari kaki sampai kepala. Cambuk ranting kemelandingan yang ulet dan lemas itu mengigiti kulitnya, tidak sampai merobek kulit akan tetapi meninggalkan bekas merah kebiruan. Hayo mengaku kau, sundal kecil, hayo mengaku kau, keparat. Prat-prat-prat akan tetapi jangankan mengaku, mengeluh satu kalipun tidak dan anak itu hanya terus bergulingan dan menggeliat-geliat, makin lama makin lemah sampai akhirnya dia tidak berkutik lagi, rebah miring dan sama sekali tidak bergerak ketika cambuk ranting kemelandingan itu masih terus menimpa tubuhnya. Stop! Stop! Adi darum muka, apakah sudah gila? Apakah kau hendak membunuhnya? Rekso suruh berseru dan menahan lengan temannya yang masih terus mencambuki. Keperat! Sedikitpun dia tidak minta ampun, tidak mengeluh. Menantang dia, keparat! Biar ku cambuk dia sampai mampus darum muka terengah-engah dan keringatnya bercucuran. Hush, bodoh! Sekarang kau boleh mencambuki sampai dia mampus, akan tetapi kelakau yang akan dicambuki oleh Sersi sampai robek-robek semua kulitmu. Mendengar ini, darum muka terkejut dan baru sadar. Dia memandang cambuk ranting itu, lalu membuangnya dan cepat dia menunduk dan berlutut. Wah, apa dia mampus Rekso suruh juga berlutut, memeriksa Sulastri. Tidak, dia masih bernafas, hanya pingsan saja, dia keras kepala, anak luar biasa sekali dia, seperti setan. Bagaimana baiknya sekarang, kakang Rekso suruh? Sebaiknya kita bawa saja dia pulang dan kita serahkan kepada Seng Resi. Beliau tentu mempunyai daya upaya untuk membuka mulut anak ini. Dan karena kau yang mencambukinya sampai dia tidak bisa berjalan dan pingsan, kau pula yang harus memondongnya sampai ke gedung Seng Resi, Adi Darumuko. Wah-wah sialan Darumuko mengomel, akan tetapi karena merasa bersalah, terpaksa dia memondong anak itu, disampirkan di pundaknya dengan kaki di depan dan kepala di belakang, merangkul kedua paha anak itu dan merangkatlah dua orang ini melanjutkan perjalanan mereka ke Mojopahit. Hari telah menjelang sejak ketika mereka harus melewati sebuah hutan yang cukup lebat. Wah, kakang Rekso suruh, kita akan melewati hutan ini dan malam sudah hampir tiba, Darumuko mengomel dan memandang khawatir juga. Wah, masa kau takut? Malam ini terang bulan, tapi hutan ini terkenal banyak orang jahat dan setannya. Huh, siapa berani merampok setelah baru saja terjadi perang itu? Kita kan perwira-perwira Mojopahit. Kalau ada perampok berani muncul, aku malah akan merampas semua miliknya. Huh, aku Rekso suruh adalah sahabat-sahabat setan haus. Bicara mukok begitu Darumuko menegur, merasa serem. Haha, mengapa tidak? Apakah percuma saja setiap selasa dan malam Jumat biniku membakar kemenyan sekepal besarnya dan menghindangkan kembang setaman? Percayalah, setan-setan tidak akan mengganggu kita, malah akan melindungi. Mereka semua sudah jinak kepadaku. Biarpun ucapan Rekso suruh itu sungguh-sungguh dan kelihatan meyakinkan, namun tetap saja meremang bulu tengkuk Darumuko ketika mereka memasuki hutan yang gelap itu. Si muka bulat bibir tebal ini memang seorang pemberani dan kejam, tidak pernah takut bertempur melawan siapapun juga. Hanya dia mempunyai satu kelemahan yaitu amat takut terhadap setan yang belum pernah dilihatnya, takut dan ngeri sehingga setiap malam Jumat di rumahnya, kalau dia pada waktu malam terpaksa oleh kebutuhan badan harus ke kamar mandi untuk buang air kecil atau besar, dia selalu menggugah bininya untuk minta diantar. Andai kata ada lima orang maling mengganggu rumahnya, Darumuko tentu akan meloncat dan membawa tombaknya, siap menghadapi lima orang maling itu. Akan tetapi begitu mendengar tentang setan, atau diingatkan akan setan, dia menggigil dan cepat berkerudung selimut minta didekap bininya seperti anak kecil minta dilindungi. Malam itu cuaca memang terang karena bulan purnama tidak terhalang mendung. Hawa udara dingin menyusup tulang, apalagi di tengah-tengah hutan itu, karena banyaknya pohon-pohon yang lebat daunnya menambah dinginnya hawa, seolah-olah di sekeliling tempat itu, di kanan-kiri depan belakang dan atas, terdapat air dingin yang mengurung. Ih, dinginnya. Apa kita tidak berhenti dulu, kakang Darumuko menggigil dan suaranya gemetar, entah oleh dingin saja atau juga oleh hal lain, karena jelas mukanya membayangkan ketakutan dan kengerian. Nanti kita berhenti di dekat belik, sumber air, sana sambil minum, jawab reksosuro. Ih, terdengar suara dari mulut Darumuko, seperti orang kedinginan. Kau kenapa, Adidi, dingin sikapmu seperti orang takut. Hati-hati, anak itu agaknya sudah siuman, ti, tidak takut, hanya dingin, hii-hi-hi ada apa? S-s-s-s-t-t-t, kakang, Darumuko memegang lengan temannya. Matanya terbelalak memandang ke depan. Kau lihat tadi, uhaha, melihat apa reksosuro membelalakan mata, mencari-cari akan tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Aku melihat bayangan orang. Hem, kalau bayangan orang saja mengapa takut? Orang pun kita tidak takut. Pula, siapa ada orang di malam-malam begini dan tempat seperti ini? Mungkin bayangan setan yang kau lihat, reksosuro berkelakar, akan tetapi kelakar ini malah membuat Darumuko makin menggigil seperti orang terkena penyakit demam. Huh, penakut. Hayo reksosuro menarik tangan temannya dan melanjutkan perjalanan. Guuk, darumuko melonjak kaget. Ihem, itu hanya suara lutung, reksosuro mencela temannya yang penakut itu. Mereka berjalan terus, suasana sunyi sekali, membuat Darumuko merasa tengkutnya tebal. Huh, 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 huh. Hiyei, Darumuko hampir saja melepaskan tubuh kecil yang dipondongnya saking kagetnya dan dia memegang lengan reksosuro dengan jari-jari menggigil. Apa, apa itu, kakang, ahaha, penakut benar kau, adi. Itu hanya suara burung hantu. Kulu-kulu hu-hu-hu-uk reksosuro menirukan suara burung hantu itu sambil tertawa. Darumuko menjadi malu pada diri sendiri, akan tetapi dia membelah diri. Ah, tentu saja kau lebih tabah, kakang. Dahulu engka sudah biasa berkeliaran di dalam hutan sebagai perampok. Hush. Jangan gali-gali riwayat lama, kawan. Kini aku perwira mojo pahit, tahu maaf, kakang reksosuro. Mereka berjalan lagi dan Darumuko memandang cemas ke depan. Dari jauh sudah nampak sebatang pohon beringin yang besar sekali sehingga keadaan di sekeliling pohon raksasa itu menyeramkan karena bawahnya gelap dan mereka agaknya akan lewat di bawah pohon beringin itu. Reksosuro agaknya mengerti akan keseraman hati temannya. Kemannya yang selalu ketakutan itu membuat hatinya menjadi tidak enak juga, maka dia berkata, Adi Darumuko, jangan takut. Takut akan setan sesungguhnya hanyalah permainan pikiran sendiri yang membayangkan hal yang bukan-bukan. Baik, kakang aku akan berusaha agar tidak takut, mereka kini tiba di bawah pohon. Lepaskan aku. Kalian manusia-manusia jahat dan keji. Lepaskan aku tiba-tiba sulas teriang kini sudah siuman betiul itu meronta lemah dalam pondongan Darumuko. Diam kau, bocah setan. Atau, ku cekik kau nanti Darumuko membentak. Hehehe, diamlah, manis. Nanti kau akan diberi hadiah yang enak-enak oleh Seng Gresi, Reksosuro juga membujuk dengan suara mengejek. Mereka kini tiba di bawah pohon beringin yang agak gelap, suram-buram. Tiba-tiba tubuh Darumuko terhuyung roboh, sulas teriang tadinya dipondong terlepas dari pondongannya. Aduh, kakang, tolong, se-e, saatan Darumuko merintih dan telunjuknya menuding ke arah batang pohon beringin. Apa? Hei, aduh, kini Reksosuro juga terhuyung ke depan dan terjelenguk. Kedua tangannya dapat menahan tanah sehingga mukanya tidak sampai bertemu dengan tanah seperti halnya Darumuko. Akan tetapi dia kaget sekali karena tahu bahwa jatuhnya bukan sembarangan, melainkan dijegal orang. Cepat dia meloncat berdiri dan membalikan tubuh ke arah batang pohon beringin yang amat besar itu. Tolong kakang, ada setan kembali Darumuko merintih dan berusaha untuk bangkit akan tetapi dia mendekam kembali sambil menendang dengan tubuh gemetar ke arah bayangan hitam yang bersandar pohon beringin itu. Huh, adi, bangunlah. Setan apa? Dia seorang manusia yang sudah bosan hidup? Berani mengganggu kita kata Reksosuro. Mendengar ucapan ini, seketika timbul semangat Darumuko dan lenyaplah rasa takut dan ngerinya tadi. Sungguh tadi dia menyangka bahwa bayangan hitam yang bersandar pada batang pohon beringin itu adalah setan yang mengganggunya. Akan tetapi kini mendengar ucapan temannya, dia menjadi marah sekali. Apa? Manusia dia lalu meloncat berdiri dan mendekati temannya yang sudah melangkah maju. Setelah rasa takutnya hilang, kini Darumuko dapat melihat bahwa memang bayangan hitam yang bersandar di batang pohon beringin itu adalah seorang manusia. Keadaannya tidaklah segelap ketika dia ketakutan tadi. Sinar bulan Purnama masih menerangi tempat itu. Kini dia melihat jelas seorang kakek yang pakaiannya serbah hitam duduk bersandar batang pohon sambil melenggut, kakinya yang panjang dilonjorkan di depan tubuhnya. Sulastri yang tadi terlepas dari pondongannya, kini sudah lari ke dekat orang tua yang tertidur itu, agaknya minta perlindungan kakek itu. Sejenak dua orang perwira mojo pahit pembantu resi maha pati itu mengira bahwa lagi-lagi ki ageng palandongan yang menghadang mereka, karena orang itu pun sudah tua dan di dalam cuaca yang suam muram itu pakaiannya seperti hitam. Akan tetapi setelah mereka memandang penuh perhatian, mereka terkejut, terheran dan marah bukan main. Orang itu hanyalah jembal. Seorang pengemis tua. Seorang jembal pengemis yang pakaiannya hanya merupakan gombal-gombalan saking kotornya sehingga kelihatan hitam, rambutnya gimbal panjang terure dan tak pernah dicuci sehingga ruwet dan kotor, kunis dan jenggotnya menutupi bagian bawah mukanya. Pakaiannya yang kotor itu hanya merupakan sebuah baju yang tidak ada kancingnya lagi, terbuka memperlihatkan dadanya yang penuh rambut, dan sebuah celana komprang, besar, sampai kelutut, kemudian dipinggangnya dilibat kain yang kumal. Dari tempat mereka berdiri pun, dalam jarak 2 meter, sudah tercium bau apak, bau pakaian yang sering terkena keringat dan tak pernah dicuci. Seorang jembal. Sialan. Jembal busuk Darumuko yang tadi ketakutan setengah mati, menjadi marah dan mendongkol sekali bahwa yang membuatnya ketakutan sampai celananya basah sedikit. Karena tadi dalam takutnya tanpa disadarinya lagi dianggopol, kini menjadi berani luar biasa dan ia menyepak paha orang tua itu. Jembal tua bangka busuk. Berani kau menjegal kakiku kakinya menyepak. Plak dan tubuh orang itu terguncang, akan tetapi tetap saja dia masih tidur. Hi, keretua mau mampus. Bangunlah Reksosuro juga membentak. Kakinya mencongkel sebuah batu sebesar kepalan tangan. Batu itu melayang ke arah dahi kakek itu. Tukah batu mengenai dahi dan menggelinding ke bawah. Akan tetapi tetap saja kakek itu tidak bangun. Melihat ini, Sulastri lalu mengguncang pundak orang tua itu dan berbisik di telinganya. Kakek, bangunlah. Dua orang jahat ini akan mencelakakan engkau dan aku. Bangunlah, kek. Kakek jembal itu membuka mata sedikit. Dikejap-kejapkan dan menggeliat, kedua tangannya direntangkan ke depan dan terdengar suara berkerotokan pada punggungnya seolah-olah semua tulang punggungnya patah-patah. Sulastri terkejut bukan main dan memandang dengan mata, terbelalak. Akan tetapi kakek itu tidak apa-apa, lalu membuka matanya dan memandang kepada dua orang yang berdiri di depannya, lalu menoleh ke arah Sulastri. Mulutnya yang tertutup kumis itu bergerak-gerak yang dapat diduga bahwa dia tersenyum. Sejenak matanya memandangi tiga orang itu bergantian, kemudian terdengar ada suara keluar dari balik kumis berwok itu, eladalah, demi segala setan demit iblis bekasakan yang menjaga hutan ini. Dari mana datangnya dua ekor serigala dan seekor anak harimau ini jelas bahwa kakek jembel itu menganggap dua orang perwira mojo pahit itu dua ekor serigala, dan Sulastri disebutnya anak harimau. Itu merupakan hinaan yang amat hebat bagi Reksosuro dan Darumuko. Tua bangka bau busuk. Kami adalah dua orang perwira mojo pahit, tahu. Dan kau berani menganggap kamu serigala? Berapa rangkap sih nyawamu maka kau berani berlancang mulut seperti ini bentak Reksosuro. Gebuk mampus saja sudah, kakang kata Darumuko. Kakek itu memandang kedua orang itu dan terkekeh dalam. Hehehe, aku melihat orang bukan dari pakaian atau pangkatnya, melainkan dari sifat-sifatnya. Lihat anak perempuan ini, biarpun masih kecil dan perempuan, dia mempunyai sifat seperti seekor harimau, calon harimau betina yang ganas dan tangkas. Dan kalian, hem, kalian seperti serigala, licik dan hanya berani kalau sudah yakin menang, sebetulnya di dalamnya penakut. Serigala hanya akan menyerang binatang lain yang lebih lemah, atau kalau menyerang yang kuat tentu dengan keroyokan. Nah, itulah sifat kalian. Tentu saja Reksosuro dan Darumuko menjadi marah bukan main. Jembel tua itu terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, telah menghina mereka. Seorang keretua berani menghina mereka, dua orang perwira Mojopahit. Sungguh syualan. Dan engkau adalah calon bangkai yang sudah membusuk Darumuko memaki. Hayo katakan, apa perlumu menghadang kami dan menjegal kaki kami? Wah, wah, siapa yang menjegal siapa? Tidak ada jegal-jegalan di sini seperti yang terjadi di Mojopahit. Di sini hanya ada aku yang tidak membutuhkan apa-apa, perlu apa menjegal orang kakek hina. Jelas kau tadi menjegal kami Reksosuro juga membentak, agak hati-hati karena dia dapat menduga bahwa mendengar bicaranya, kakek jembel itu tentulah bukan sembelarangan orang. Nah, nah fitnah memfitnah sudah menjadi watak semua orang di Mojopahit. Jangan dibawa-bawa ke sini, kisana. Tadi aku sedang tidur di sini, enak-enak mimpi bercengkerama dengan para iblis bekasakan yang berpesta pora di hutan ini, eh, tahu-tahu kalian menginjak-injak kakiku dan bilang bahwa aku menjegal kalian. Mojopahit sekarang kah ini mendengar ucapan yang makin tidak karuan itu, Darumuko berkata, Kakang, dia tentu orang gila kakek itu cepat membantah, nah, sudah biasa orang gila memaki orang lain gila. Apa darmu kau melotot? Kau memaki aku gila? Bukan aku yang memaki, orang muda, melainkan engkau sendiri. Kakek, dia itu memang orang ceriwis, suka memaki orang, lihat bibirnya sampai menjadi tebal karena terlalu sering memaki orang. Tidak, tiba-tiba Sulastri berkata, terbawa gembira oleh sikap kakek itu yang tabah dan seolah-olah menggoda dua orang itu. Hahaha, kau benar, hahaha. Bibirnya, ah, sampai menggandul begitu panjang. Aduh lucunya kakek itu terbahak-bahak dan memegangi perutnya. Dapat dibayangkan betapa marahnya hati Darumuko. Selama hidupnya, belum pernah dia dihina orang seperti ini. Kerebusuk, ku hancurkan isi perutmu sambil membentak demikian, dia menerjang maju dan mengayun kaki kanannya, menendang dengan pengorahan tenaga sepenuhnya ke arah perut kakek itu yang masih tertawa dan perutnya kelihatan karena bajunya terbuka. Perut yang agak gendut biarpun tubuhnya kurus itu tak terhindarkan lagi menerima pendangan kilat yang amat kuat. Buk, sungguh aneh sekali. Sulastri yang melihat dengan metu, terbelalak mengkhawatirkan keselamatan kakek itu melihat betapa wajah Darumuko berubah, sedangkan kakek itu tetap saja masih tertawa. Darumuko menyeringai, kemudian roboh terpelanting ke atas tanah dan menjerit-jerit, mengaduh-aduh memegangi perutnya. Auk, waduh perutku, aduh, mulas sekali, air, tak kuat aku, dia menekan perutnya dengan kedua tangan, menggeliat-geliat seperti dalam sekarat, dan segera terdengar suara memberobot dan Darumuko cepat-cepat membuka tali kolor celananya dan melepaskan celana itu. Tercium bau yang amat tidak sedap dan begitu dia mengerti apa yang terjadi dengan orang yang dibencinya itu, Sulastri membuang muka dan mengomel, Huh, manusia tak tahu malu kiranya Darumuko yang diserang perut mulas dan sakit tak tertahankan itu, tanpa dapat dicegahnya lagi telah terberak-berak di situ. Diam-diam Sulastri kagum sekali dan anak yang cerdas ini mengerti bahwa kakek jembel itu adalah ternyata adalah seorang manusia sakti. Dia duduk dekat kakek itu dan tadi dia melihat betapa ketika kakek itu ditendang perutnya, kakek itu tidak mengelak akan tetapi dia melihat tangan kiri kakek itu bergerak naik ke arah perut orang yang menendangnya. Tendangan yang amat hebat itu mengenai perut si kakek, akan tetapi kakek itu tetap tertawa dan sebaliknya Darumuko yang kena diraba perutnya itu sampai terberak-berak. Melihat hal kawannya ini, tentu saja Reksosuro menjadi malu dan marah sekali. Dia makin yakin bahwa kakek jembel ini tentu bukan orang semabarangan, maka dia lalu cepat mencabut kerisnya, keris pusaka yang dibangga-banggakan, yang dinamakan Kiai Bandot karena selalu dilumuri bisa ular bandotan. Kerebusuk, rasakan pusakaku Kiai Bandot ini. Reksosuro menerjang ke depan, menghunjamkan kerisnya yang panjang berluk sembilan itu ke arah dada kakek yang telanjang. Kakek itu tertawa geli. Kekai Bandot. Hahaha, memang Bandot tua tak tahu malu. Cus keris itu tepat mengenai dadanya, akan tetapi Reksosuro memekik kesakitan, kerisnya terlepas dan dia terhuyung mundur memegangi tangan kanan dengan tangan kirinya. Tangan kanannya itu nyeri sekali dan sudah membengkak, agaknya salah urat, kiut-miut rasanya membuat Reksosuro menggigil dan peluhnya memenuhi mukanya, sebesar-besar jagung. Dia menusukan kerisnya ke dada orang, dan irang itu tidak mengelak tidak menangkis, akan tetapi tangannya sendiri malah keseloh, salah urat, dan bengkak-bengkak. Hahaha, kakek bandot tua, haha kakek jembel itu mengambil keris kakek bandot yang tadi terlepas dari pegangan pemiliknya. Dadanya tidak luka sedikit pun juga, dan kini dengan jari-jari tangannya yang kurus kecil, dia menekuk-nekuk keris itu seolah-olah keris itu terbuat daripada tembaga atau timah lemas saja. Pemiliknya yang masih mengadu-adu itu terbelalak melihat kerisnya yang terbuat daripada baja tulen itu ditekuk-tekuk seperti itu, kemudian dilemparkan ke atas tanah. Sulastri tiba-tiba bangkit berdiri, mengambil keris yang sudah ditekuk-tekuk itu dan menghampiri dua orang yang masih merintih-rintih kesakitan. Sekarang kalian mampus, anak itu berkata dengan kemarahan yang ditahan-tahan. Hei, pengecut kakek itu berseru tangannya bergerak ke depan dan Sulastri terjungkal. Anak itu bangkit lagi, meraih keris, akan tetapi untuk kedua kalinya dia terjungkal dan kini dia memandang ke arah kakek itu. Kau mau apa? Mau jadi pengecut? Huh, aku yang mengalahkan mereka, bukan kau, tau. Kalau kau yang mengalahkan mereka, boleh saja kau mau melakukan apa yang kau suka Sulastri menjadi merah mukanya. Dia dapat mengerti dan dia lalu mengangguk. Maaf, ayang. Sementara itu, Rekso suruh mengerti bahwa dia berhadapan dengan orang yang sakti sekali. Cepat dia menyambar kerisnya dengan tangan kiri, kemudian dia berkata kepada temannya, Adi Darumuko, cepat, lari dan dia mendahului sambil memegangi tangan kanannya yang ketika dipakai lari dan bergerak, nyerinya bukan alang kepalang. Kakang, tunggu UU Darumuko cepat meloncat dan tergopoh-gopoh lari. Kakau Oang, tunggu UU. Kakek itu melihatai kotoran yang ditinggalkan Darumuko, mengendus jijik, lalu menggunakan sehelai daun mengambil kotoran itu dengan tangan kirinya dan dia berteriak kepada Darumuko, Hei, bibir tebal, ini milikmu ketinggalan. Ehaha, milik apa otomatis Darumuko menengok ke arah kakek itu dan pada saat itu sebuah benda menyambar ke arah mukanya. Dia berusaha mengelak namun kurang cepat. Plok kotorannya sendiri mengenai muka, memasuki mulut dan hidungnya. Uaak, huwek, kakoaan nguk, huwek, tunggu, Darumuko lari pontang-panting seperti dikejar setan, kadang-kadang muntah-muntah, mengejar kawannya, diikuti suara ketawa, Kini terdengar dua suara ketawa, yaitu suara ketawa yang parau dan dalam dari kakek jembel dan suara ketawa nyaring tinggi dari Sulastri. Baru sekarang terdengar suara ketawa anak itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba suara ketawa kakek itu berhenti. Sulastri juga berhenti tertawa. Anak itu masih duduk di atas tanah, dan kakek itu masih duduk bersandar batang pohon beringin seperti tadi. Keduanya saling pandang sampai lama sekali, sinar mereka menembus kesuraman dan akhirnya kakek itu berkata, Matamu seperti macu harimau dan matamu seperti matu setan uhaha kakek itu senang. Benarkah benar, eh yang menyeramkan, tajam berpengaruh dan anehem, eh siapa namamu? Sulastri. Bagus. Nah, Sulastri, lekas kau angkat kaki dan pergi dari sini. Heh, kenapa? Anak itu mengangkat muka, memandang kakek itu dan menggelengkan kepalanya, lalu menjawab, suaranya tegas, Tidak, aku tidak mau pergi, eh yang. Karena aku mau turut yang saja, aku bukan eh yangmu. Akan tetapi aku menganggapmu eh yang guruku, wah, eh yang guru. Kau mengangkat aku menjadi guru Sulastri mengangguk. Gila. Aku orang miskin dan bodoh, kau mau belajar apa dari orang macam aku belajar ilmu kesaktian, eh yang, ilmu kesaktian? Hahaha, kau kira mudah kesukaran apapun akanku tempuh, dan semua perintah eh yang akanku lakukan. Kakek itu memandang dengan alis berkerut. Anak luar biasa kau ini. Siapa sih orang tuamu dan kenapa kau tadi dibawa mereka aku sudah tidak mempunyai ayah bunda, sudah tidak mempunyai sanak keluarga. Aku seorang yatim piatu yang sebatang kara, eh yang. Keluarga ku menjadi korban orang-orang jahat itu. Untung ada eh yang yang menolongku, dan aku ingin belajar kesaktian dari eh yang agar kelak aku dapat membasmi orang-orang macam mereka tadi. Terima kasih telah menonton!